Nah, dijelaskan SEO itu apa? Pada dasarnya, setiap mesin pencari, bukan bersim cari sih sebenarnya, zaman digital seperti sekarang ini, semua informasi biasanya diakses lewat mesin pencari. Google, Yahoo, Bing, dan sebagainya. Cuman karena yang lebih besar itu Google, dan sebagai pelopor juga, jadi untuk optimasi itu, untuk mengoptimasi sebuah konten, baik itu konten berupa website, video, sosial media, itu akan berkaitan dengan Google. Dan sebelum kita membuat konten itu, harusnya itu benar-benar di-reset dulu, seperti apa maunya. Jadi ketika kita buat konten, senjatanya sudah ada, pasarnya sudah ada, jelas mau kemana. Jadi gini, secara singkatnya, sebutnya apa? SEO gitu? SEO, Search Engine Optimization. Jadi, kalau misalnya kita mau bisnis online gitu ya, atau bisnis digital gitu, berarti kita perlu, apa namanya, survei atau riset apa yang lagi rame gitu? Betul, tergantung bisnisnya, misalkan Bapak Ilan mau bisnis batubara, Nah, kita mesti cek dulu pasarnya nih, di negara mana ini, pemasuk apa, supplier terbesarnya, terus pemakai terbesarnya di bidang apa, sedangkan batubara sendiri kan bisa digunakan untuk alat, apa sih, bahan bakar, di pabrik, mungkin, terus di, mungkin di kapal pesiar mungkin, karena batubara sendiri kan bahan bakar ya, bahan bakar yang tahan lama gitu, kuat. Mulai, apa namanya, berkecimpung di dunia digital marketing gitu ya, atau SEO gitu, dari kapan? Saya pertama terjun itu 2008, masih belajar, kemudian mulai memahaminya itu 2012. 2012. Mungkin sekitar 4 tahun mulai belajarnya itu. Selama pengalaman itu, ada nggak produk yang unik gitu, kok bisa dijual gitu? Karena yang saya tahu, biasanya itu, kalau yang dijual itu kebanyakan kan produk passion, baju, celana gitu ya. Betul, betul. Nah, ada nggak? Benar. Pertama, saya dikasih tugas sama guru atau mentor, waktu itu disuruh, bisa nggak jual ini nih, jambu, Pak tadi ya. Gue punya produk jambu nih, mertu gue punya produk jambu, satu setengah kilo, eh, satu setengah ton setiap bulan. Harus setengah ton, betul. Satu setengah ton. Nah, waktu itu kita bingung, jambu di online-in, gimana ceritanya kan? Akhirnya setelah bertanya, riset, ketemu pasarnya. Ketemu pasarnya jambu. Ada di Bogor ternyata kan? Di Bogor. Petaninya di Bogor. Marketnya Bogor, Cirebon, sama Lampung itu lumayan gede. Jakarta juga termasuk. Jambu apa itu? Jambu kristal. Jambu kristal. Jambu kristal itu adalah sebenarnya masuk ke Indonesia sekitar 2003 atau 2007. itu ada dari, sebenarnya itu jambu dari Thailand atau Kamboja. Cuman karena ada pertukaran informasi di ITB, jadi bibitnya dibawa ke Indonesia, ditanam. Cocok. IPB mungkin maksudnya? IPB Bogor ya? IPB Bogor. Cocok. Kemudian di, apa namanya? Di perbanyak lagi. Perbanyak. Setelah itu, bibitnya itu dibagikan kepada warga sekitar. Dari warga sekitar, ditanam lagi di kebunnya, kemudian dijual kembali. Jambu kristal itu, jambunya besar, tapi bijinya kecil dan dikit. Makanya dagingnya itu banyak yang suka. Banyak yang suka. Seperti buah pir, tapi sedikit manis. Dan ada, seperti ada budisat-budisat kristalnya, makanya disebut kristal. Ya, kalau tidak itu budisat. Teman-teman, budisat itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya? Jadi kayak bercahatan. Kilatan. Kilatan. Karena kita sama-sama orang Sunda, jadi teman-teman ya. Dan sampai sekarang, parketnya masih ada. Itu yang saya juga aneh. Kok bisa dijual? Dan waktu itu ada yang beli juga, namanya Ibu Haji Apa dari Bogor. Namanya Ibu Haji Apa? Saya nggak tahu. Lupa. Sebab waktu itu, tugas saya cuma bikin website datangan penjual. Selepasnya itu urusan teman saya yang pegang. Oh, gitu. Nah, Mas Yoko. Itu pengalaman Mas Yoko di tahun berapa itu, Mas Yoko? 2012. 2012 menjual jambu kristal. Kalau sekarang udah banyak ya? Sekarang marketnya banyak dan udah jarang sih ke online. Lebih ke ininya, lebih ke biasa konvensional. Mungkin lebih udah olahan produk jadi. Bukan olahan, maksudnya produk yang sudah diolah baru dijual kembali. Oh, jadi sekarang itu yang lagi ramainya itu, produk apa, jambu kristal sudah diolah gitu? Diolah. Itu Pak Jokob pengalaman 2012 udah bermain di dunia digital marketing. Betul. Nah, selain SEO, Pak Joko, ini kan pemerintah Indonesia sedang gencar-gencar untuk mendorong UMKM, ya kan? Saya sangat setuju. Pusat-pusat besar ataupun personal untuk beralih dari konvensional ke digital. Nah, apalagi di situasi pandemi hari ini. Menurut Mas Yoko, selain SEO, ada apa lagi untuk go online ini? Pasti semua platform digital, sosial media, termasuk itu YouTube, itu semua bisa kita manfaatkan. Fungsinya apa? Karena namanya digital, seluruh dunia bisa akses, Rusia, Kutub Utara pun bisa tahu konten kita. Dan kita nggak perlu biaya produksi, cukup bikin satu konten, bisa diakses sama jutaan orang. Itu enaknya digital. Oh, jadi dunia udah seperti satu. Seperti satu. Jadi, barang di Indonesia bisa beli di Malaysia, barang di Malaysia bisa beli di Indonesia. Kalau udah, apa anak-anak globalisasi gitu ya? Mungkin untuk saat ini sih, kalau untuk jual beli, nggak bisa karena kan harus ada cukai, bea cukai, dan segala macam. Minimal informasi produk itu tersampaikan ke negara lain dengan mudah. Termasuk kejadian-kejadiannya. Dan sekarang, saya perhatikan sendiri, saya sering nonton video di Facebook, Pak Ilan. Dan saya lihat banyak konten-konten dari negara tetangga sampai ke kita. Nggak ada batas-batasan. Jadi, saya punya teman di beberapa daerah nih, seperti di Malaysia. Dan ketika mereka bikin konten, atau ketika mereka share konten, real time saya bisa lihat konten mereka itu. Oh, yang lagi rame di Malaysia seperti ini. Oh, jadi Mas Joko, ada teman Mas Joko di Nepal, bikin konten hari ini. Mas Joko hal ini tuh bisa lihat. Bisa lihat. Itu, maksudnya, kekuatan digital itu sudah sangat kuat. Sangat, sangat, tidak ada batasan. Nggak ada batasan dibilang. Nah, mungkin ya, ke depan itu mungkin ada sih yang namanya seperti itu. Nggak perlu betasan wilayah, semua bisa tahu, semua bisa dapat informasi yang sekarang terjadi. Kalau zaman dulu kan ya, Pak Ilan, kita untuk dapat informasi dari luar negeri, harus mengandalkan berita yang harus ada jam tayangnya. Kemudian, kalaupun ada berita yang terupdate, itu harus nunggu jam sekian, jam sekian, koma, 55 menit. Maksudnya untuk, apa sih dulu namanya? Seperti sekilas berita. Oh, sekilas berita. Kan kita lagi nonton TV, kemudian mau jam 8, jam 7, 19.55, baru ada sekilas berita. Kan kita nunggu. Nunggu, ya. Kalau zaman sekarang. Kayak breaking news gitu ya. Ya, sekarang nggak perlu nunggu. On demand. On demand, langsung. Sesuai dengan kita mau, misalnya kita mau cari produk apa, tinggal gigih gitu ya. Ya, betul ya. Oh, gini Mas Jokor, apa semua produk bisa di online-kan atau ada produk yang kita bisa online-kan? Sangat semua itu. Yang namanya... Oh, jadi prinsipnya semua bisa online-kan? Semua bisa. Jadi, untuk produk itu bebas. Cuma untuk cara mengonline-kannya itu yang berbeda-beda. Ada yang mengandalkan. Mungkin kalau fashion, ada. Mungkin dari teknik marketing, Pak Ilan. Mungkin Pak Ilan tahu yang namanya soft selling dan hard selling, ya. Mesti jelasan soft selling dan hard selling itu? Soft selling itu seperti menjual tanpa harus menawarkan produknya secara langsung. Tapi kita buat konten yang menarik dengan menyelipkan produknya tersebut. Tapi enggak harus jual produknya enggak. Dia continue. Kita buat konten 10, tapi enggak usah menyebutkan produknya atau minimal. Taruh lah. Minimal itu orang atau user atau viewer itu melihat produknya udah. Tanpa harus dikenalkan. Itu soft selling, ya kan? Jadi minimal soft selling mengingatkan orang untuk produk ini. Kita bikin konten viral, misalkan. Ada 10 konten viral ditonton oleh ratusan ribu. Kan seenggaknya itu beberapa persennya melihat produknya. Oh, melihat. Itu soft selling. Soft selling lebih cocok ke dunia social media, Pak Ilan. Social media. Kalau hard selling, itu? Hard selling, ya Google. Sudah enggak ada. Oh, gue langsung jualan. Langsung jualan untuk dekoin. Bikin landing page. Kita jual produk, bla 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 bla. Masukkan copywriting yang enak. Biar orang langsung, ya bahasa copywriting, Pak Ilan. Perbanyak orang, user, tau lawan bicara kita ngomong, ya 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 ya. Seperti itulah. Dia langsung buat landing page-nya, langsung ngutur poin aja. Saya jual ini. Dah. Soalnya, kenapa di Google itu hard selling? Orang butuh, di Google itu butuh informasi. Orang cari produk, butuh informasi tentang produk itu. Kita jual, kita kasih informasinya. Langsung bawanya. Saya jual. Dah, selesai. Oh, langsung. Jadi, itu bisa terdeteksi. Yang beli berapa, yang lihat berapa? Bisa. Bisa di tracking. Oh, bisa di tracking dari datanya. Kita pakai Google Analytics. Kalau untuk yang belikan, Google enggak punya ini. Kecuali kita pasang Google apa ya? Google Doc, ya. Atau apalah. Jadi, kalau ada penjualan, harus sinkron itu semuanya. Itu baru bisa terbaca. Kalau untuk sinkron kayak gitu, paling manual kita. Manual, ya. Minimal. Terkoneks dengan bank gitu ya? Betul. Minimal. Seminimal-minimalnya untuk tracking itu ke WhatsApp, Pak Ilan. Oh, ke WhatsApp. Ketika ada user masuk lewat website, kemudian website ke WhatsApp. Dan WhatsApp langsung database-nya kerekod ke database. Itu bisa. Untuk deal tidak hanya kan, itu kan di pribadi WhatsApp-nya sendiri. Kita kurang tahu kalau si developer bikin itu. Tapi, mas Joko sudah banyak membantu banyak perusahaan untuk go online ya. Gini, mas Joko. Ini kan terutama UMKM ini banyak yang masih takut gitu ya. Susah, gak tes, segala macem. Ada ini gak tips dan trik itu? Tidak usah takut kalau saya pikirkan. Kita dari mungkin pemerintah daerah ya, Pak Ilan harus bergerak, menyaring seluruh UKM, produknya apa, disaring, disatukan, disatukan, dikumpulkan dalam satu wadah. Kita cari marketnya, atau orang yang SEO-nya ini di masing-masing daerah, marketnya dicari, pasarkan bersama-sama. Jadi, si UMKM-nya tinggal menyediakan produknya saja. Jadi, bekerja sama dalam satu daerah ini. Pemda mengadakan kewirausahaan UKM untuk nyerang market Amerika, misalkan. Nah, si Pemda menyiapkan, kemudian dikumpulkan antara UKM-nya, pemilik produk, kemudian pemilik modal, kemudian marketingnya disatukan. Biar kolaborasi, begitu sepertinya maksudnya. Jadi, yang masing-masing orang punya perannya masing-masing. Misalkan digital marketing, tugasnya cari market di luar, sebab produknya ada. Pemodal, ya, sebagai pemodal tugasnya mengucurkan dana, kebutuhan, operasional, semuanya, tugasnya. Tugas UKM-nya, nyiapkan produk. Jadi, kalau misalkan UKM-nya ngurus SEO, ngurus dana, itu ribet, ya kan. Kita porsinya masing-masing saja, marketing-marketing, digital marketing, kemudian pemodal. Kalau memang pemodal dan UKM-nya sama, mampu, ya sudah, tidak usah pakai pemodal lagi. Tapi, kan, ini kan kalau bicara global, kalau bicara untuk satu daerah, kan nggak semuanya UKM punya modal yang besar, ya kan. Pemodal juga dari luar daerah juga bisa nih, mau punya duit, tapi saya bingung mau muternya kemana. Nah, itu bisa disatukan di dalam satu daerah. Syukur-syukur. Sebenarnya saya yakin, pasti akan ketemu pasarnya. Pasti, nggak mungkin. Yang namanya dunia internet itu seperti masuk ke dalam dimensi lain, Pak, yang kita nggak bisa tahu batasannya seperti apa. Otak kita aja nih, ketika kita masuk dunia dimensi lain, dalam otak kita berpikir, siapa yang bisa, apa namanya, siapa yang bisa mengukur seberapa besar, seberapa giga bandwidth otak kita. Susah. Ketika kita masuk, bleng, udah. Beribu-ribu terabit itu bisa diakses. Oh, jadi menurut Mas, berdasarkan pengalaman Mas Joko ini, pasar online lebih besar daripada pasar offline. Sangat besar. Kita bisa target wilayah mana, daerah mana. Misalkan daerah Amerika penuh, kita geser ke Rusia. Rusia penuh, Arab masih banyak. Arab penuh, Australia masih banyak. Jadi nggak usah takut. Jadi kita bisa jualan ke luar negeri juga dari Indonesia, ya? Bisa, sangat bisa, Pak Ilan. Nah, Mas Joko, saya kan dengar itu, ada orang di Jogja itu, dia sampai iklan Facebook aja satu miliar. Betul. Omsetnya itu sampai miliar-miliaran lah. Betul. Jualan panci. Panci, ya. Itu bagaimana Mas Joko? Berarti logik, bisa banyak orang kaya dengan online itu? Bisa, sangat bisa. Ini logik, Pak Ilan. Ini masih dalam tahap jual-beli, ya? Masih kelihatan fisiknya kita bicaranya. Kalau dalam jual-beli, sebab sebelum masuk ke podcast Deddy Cobuser itu sudah rame sama anak intermarketing. Oh, sudah rame. Sudah rame. Pasti nggak mungkin. Kan yang sesama komunitas pasti udah share beritanya dulu, dong? Iya, iya, iya. Nah, setelah di-share, mungkin ada ribuan orang share lagi ke postingan pribadinya. Betul, betul. Barulah dilihat sama tim. Oh, ini cocok nih sama tim Deddy. Eh, benar, satu miliar, ya? Betul. Berarti kalau dia untuk iklan saja pemirsa atau teman-teman, untuk iklan di Facebooknya satu miliar, berarti omsetnya di atas satu miliar, kan begitu? Betul, logik. Jadi gini, Pak Ilan. Dia menjual, apa, membakar duitnya untuk iklan. Jadi produknya itu, saya kurang tahu pasti. Katanya dengar-dengar jualan panci. Panci, memang. Iya. Jadi dia pasang, fanpage-nya biasanya kalau di Facebook itu fanpage, yang diiklankan fanpage. Kemudian fanpage-nya diiklankan, dikasih, nggak langsung to the point jualan sepertinya itu. Pasti langsung ke soft-selling dulu, dikasih video-video seperti video-video yang komedi-komedi seperti itu. Setelah dari fanpage, biasanya klik like. Setelah like, itu sudah masuk dalam kolam dia jebakan. Bukan bahasa jebakan, starting marketing. Jadi setiap kali si fanpage bikin konten, itu si likers itu udah nggak perlu ngeluarin modal si pemilik fanpage-nya itu. Jadi sudah masuk dalam kategori target bisnis lah yang udah masuk. Dia bikin kolam. Kolam sendiri. Dia jual di situ. Jadi saya mau pasang kasih makan pelet apapun, ikannya pasti makan. Betul-betul. Betul-betul.